Assalamualaikum Hai semuanya Kembali lagi di channel Dapur Teteh Pipit Di video kali ini Teteh Pipit akan membuat resep Olahan dari bahan nanas Nah ini cuma satu buah nanas ya teman-teman Kita bikin olahan seperti ini Nah ini untuk cara Pembuatnya sangat mudah dan simple Sebelum teman-teman menonton Jangan lupa klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa Tekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari Dapur Teteh Pipit Terima kasih silahkan menonton ya teman-teman Semoga suka Langsung aja kita ke proses pembuatannya Nah ini kita siapkan Satu buah nanas disini Teteh Cuma menggunakan 300 gram Buah nanas ini nanasnya dikupas Ya teman-teman terlebih dahulu seperti ini Kemudian Ini nanasnya dipotong-potong seperti ini Nah kita masukkan Kedalam blender Kita blender nanasnya sampai benar-benar halus Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan 150 gram gula pasir Dan kita masukkan Satu saset Susu kental manis Kemudian kita tambahkan 75 gram susu bubuk Ini opsional ya teman-teman Bisa ditambahkan bisa juga tidak Kemudian kita masukkan Dua butir telur Kita pecahkan telurnya seperti ini Kita masukkan Dua butir telur Kemudian Kemudian keempat bahan ini Kita blender Kita haluskan Sampai benar-benar halus Kalau tidak ada blender Teman-teman juga bisa menggunakan chopper Nah ini sudah di blender Ini hasilnya ya teman-teman Nah ini tercampur merata Kemudian langkah selanjutnya Kita masukkan Tepung Disini teteh pipit Menggunakan tepung protein tinggi Untuk tepungnya Teteh pipit Menggunakan 10 sendok makan ya teman-teman Kita masukkan tepung Setelah dimasukkan tepung Kemudian kita masukkan Baking soda Disini teteh pipit Menggunakan 1 sendok teh Baking soda Kemudian kita blender Semua bahan Jangan terlalu lama ya teman-teman Ini memblendernya Asal tercampur merata aja Nah setelah tercampur merata Kita bagi Sebagian Kita bagi Sedikit aja ya teman-teman Untuk Bagi motifnya Nah ini Kemudian kita Beri pewarna Disini teteh pipit Memberi pewarna coklat Untuk warnanya bebas ya teman-teman Tergantung selera masing-masing Nah kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Langkah selanjutnya Kita siapkan cetakan Kemudian kita masukkan 3 per 4 Adonan ke dalam cetakan Seperti ini ya teman-teman Nah disini kita menggunakan Api yang sangat kecil ya teman-teman Nah kemudian Kita masukkan Adonan yang satunya lagi Di atasnya membentuk lingkaran Seperti ini Setelah membentuk lingkaran Kemudian kita ambil Tusuk sate atau tusuk gigi Kita bentuk Seperti ini Motifnya Ini bebas ya teman-teman Tergantung selera masing-masing Lakukan satu per satu Sampai semuanya selesai Nah ini sudah siap kita masak Kita tunggu sampai benar-benar matang ya teman-teman Kemudian kita tutup Nah kita tunggu kurang lebih 5 menit ya teman-teman Nah setelah 5 menit Ini sudah matang ya teman-teman Kuenya sudah menggembang dengan sempurna ya teman-teman Nah lihat Tandanya sudah matang Ini waktu kita pegang Sudah tidak berair lagi ya teman-teman Nah kemudian kita keluarkan Dali royang satu per satu Kuenya Nah ini dari aromanya Sangat harum banget ya teman-teman Ini tercium sangat harum Enak banget Nah ini teman-teman Hasilnya sudah jadi ya teman-teman Ini hasilnya bisa dapat 16 buah ya teman-teman Nah ini bentuknya seperti ini Tidak gosong ya teman-teman Hasilnya empuk banget ya teman-teman Lembut Nah dilihat disini ya teman-teman Nah ini lembut banget ya teman-teman Gurih Enak Dari aroma nanasnya sangat tercium banget Wangi banget ya teman-teman Ini sangat menggoda selera Nah mari kita cicipi ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini enak banget teman-teman Lembut Super lembut banget Gurih Ini recommended banget ya dicoba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton